Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Mir Zayusa Baik kali ini kita akan membahas tentang apakah kucing makan kecoa kemudian cicak ataupun kadal itu berbahaya Baik sebelumnya saya sampaikan silahkan ditonton video saya ini sampai selesai supaya tidak terjadi kesalahpahaman Dan silahkan di subscribe, like, komen dan bagikan setiap informasi yang saya bagikan supaya yang lain juga mengetahuinya Untuk yang ingin bertanya silahkan di komen di kolom komentar di bawah nanti jawaban akan saya buatkan video edukasi selanjutnya Sebelum kita lanjut, kita intro dulu Baik kita lanjut ya Nah umumnya kucing hanya memainkan saja hewan-hewan kecil seperti kecoa, cicak, kadal dan yang lainnya Ya karena kucing itu rasa penasarannya tinggi ya Namun setelah dimainkan karena tadi si kucing rasa penasarannya yang tinggi Kemudian si kucing mencoba untuk memakan hewan-hewan kecil tersebut Nah dari sinilah muncul resiko yang mengintai si kucing Nah apalagi kitten ya Kitten itu rasa penasaran itu sangat tinggi karena lagi masa aktif-aktifnya dia bermain Karena rasa penasaran si kucing ini muncul Nah inilah yang membuat kucing bukan saja memainkan hewan tersebut tetapi juga mencoba memakannya Terutama kucing-kucing yang memiliki naluri berburunya yang tinggi Nah dia bukan saja memainkan tetapi juga akan memakannya Nah baik kita lanjut Kecoa adalah hewan yang memiliki tulangnya di bagian luar Mungkin sering kita itu terinjak kecoa dan akan berbunyi seperti patahan ranting Nah itu adalah bunyi dari tulang kecoa yang patah Karena kecoa adalah hewan yang memiliki tulang di bagian luar atau ektoskeleton Dan di bagian kaki kecoa pun banyak duri-durinya ya Jadi ketika kucing memakannya nanti akan mengalami luka pada organ pencernaan si kucing Karena atau bahkan dapat tersangkut ya Ini lebih berbahaya lagi Kalau duri-duri tadi menancap di bagian pencernaan si kucing kemudian menempel disitu akan lebih berbahaya lagi Bisa-bisa nanti bisa dioperasi ya Yang ditambah lagi dengan kecoa ini bisa kita bilang hewan yang kotor ya Yang tepat mainnya itu di sampah, di kamar mandi, ataupun di toilet Nah ini juga sangat berbahaya ketika kucing memakannya Mungkin kita ambil contoh ketika kita membersihkan kamar mandi Kan ada muncul kecoa misalnya keluar dari celah-celah gitu Nah yang mana kita bersihkan kamar mandi ataupun toilet tadi dengan menggunakan cairan pembersih WC ya Nah ini nanti menempel di kecoa kemudian kucing kita memakannya Ini ataupun juga lagi ada peptisida karena dia lebih sering main di mana-mana gitu kecoa ini Di bagian-bagian kotor Nah ketika kucing memakannya dalam kadar yang cukup maka kucing akan mengalami keracunan Lalu bagaimana dengan cicak ataupun kadal? Apakah sama? Nah tidak jauh berbeda juga ya Pada cicak maupun kadal itu banyak parasit luar dan dalam Yang ketika nanti kucing memakannya maka kucing tersebut akan tertular parasit tersebut Nah tidak jarang juga kucing akan memunculkan beberapa gejala setelah memakan kecoa, kadal maupun cicak Yang pertama bisa muntah-muntah kemudian bisa diari atau dalam keadaan parah bisa diari darah Kemudian juga bisa alergi kejang-kejang ini dari efek keracunan juga ya Dan beberapa gejala yang lain yang bisa saja muncul setelah memakan hewan-hewan tersebut Nah saya himbaw buat cat owner sangat patut menghindari kejadian-kejadian tersebut Jangan pilihara kucing hanya untuk menangkap tikus Kemudian juga untuk menangkap cicak, kecoa, dan yang lain Karena nanti resiko tertular parasit lebih besar Dan nanti kalian bawaannya tidur kemudian akan tertular juga ke kalian Bila kucing kalian itu memiliki rasa berburunya yang tinggi Maka kalian wajib memberikannya obat cacing rutin Namun bukan berarti ketika kucing kalian tidak memiliki naluri berburu yang tinggi Kalian tidak memberikan obat cacing Tidak juga tetap harus diberikan obat cacing Dan baiknya kalau kucing kalian memiliki naluri berburunya lebih tinggi Maka kalian cara mengakalinya Jadi kalian bisa memberikannya mainan Apalagi kitten-kitten yang masa aktif-aktifnya ya Daripada dengan rasa penasaran yang tinggi Kemudian dia mencari hewan-hewan kecil lalu memainkannya Ya kalau sekedar memainkan tidak masalah Tapi ujung-ujungnya nanti rasa penasaran itu Sehingga membuat dia itu memakan hewan tersebut Nah ini akan menimbulkan bahaya Jadi kalau ditanya apakah aman kucing makan kecoak, tikus, kemudian cicak ataupun kadal Jawabannya tidak aman Karena nanti seperti yang sudah saya jelaskan tadi Dapat menimbulkan beberapa bahaya Baik sekian informasi dari saya Semoga bermanfaat Silahkan dibagikan video saya ke yang lain Supaya yang lain juga mengetahuinya Mari ikutin terus video edukasi yang saya berikan Supaya cat owner juga teredukasi Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh